Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama perkenalkan nama saya Oktavianto Ekojati, SPI MSI, yang akan menjadi pemandu acara dalam seminar online pada pagi hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah rahmat dan izinnya lah kita masih diberikan kesempatan bertumpul dan sharing bersama yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan sesunan acara pada hari Rabu ini, tanggal 18 November 2020. Yang pertama adalah pembukaan. Kedua, sambutan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tiponogoro yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tiponogoro. Yang ketiga, pemaparan materi dari para narasumber yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan akan dipandu oleh moderator. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penutupan. Untuk acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dalam seminar online pada pagi hari ini. Pohon untuk operator bisa di-share tata tertibnya. Untuk berkata tertib seminar online seri 11 ini. Yang pertama, seminar dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu Zoom. Bagi mengalami kesulitan masuk Zoom, dapat berpindah ke YouTube. Yang kedua, demi kestabilan koneksi internet dan lancarnya acara hari ini, video dan audio peserta harap dimatikan. Dan akan dipersilahkan dalam sesi diskusi. Yang ketiga, pada sesi diskusi, gunakan fitur chat pada Zoom untuk mengajukan pertanyaan. Bagi yang ingin menyampaikan secara langsung, dapat menggunakan fitur face hand. Dan bagi peserta yang hadir di YouTube, dapat menyampaikan pertanyaan di live chat. Kemudian yang keempat, link absen akan diedarkan melalui fitur chat pada Zoom dan live chat pada YouTube pada saat pertengahan acara. Yang kelima, peserta harus melampirkan ketika hadiran, yaitu tangkapan layar Zoom ataupun subscribe channel YouTube kami. Kemudian pada seminar pada pagi hari ini, telah terdapat 174 peserta yang telah mendaftar pada seminar online seri 11, yang mana tersebar di 30 provinsi dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di mana sebaran terbanyak dari Provinsi Jawa Tengah, sebesar 65 peserta atau 37,4 persen, Kemudian Jawa Barat, 16 peserta atau 9,2 persen, Bangka Belitung, 8 peserta sebesar 4,6 persen, 7 peserta berasal dari Jakarta dengan persentase 4,2 persen, serta sisanya berasal dari 26 provinsi lainnya. Kemudian untuk sebaran peserta berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi oleh mahasiswa sebesar 44,8 persen atau 78 peserta, dosen 37 orang sebesar 21,3 persen, ASN 29 orang sebesar 16,7 persen atau 30 peserta, dan serta sisanya berasal dari jenis pekerjaan yang lain. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tiponogoro yang mana diwakilkan oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kementerian Siswaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tiponogoro. Kepada Bapak Agus Trianto, ST, MFC-PST, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kementerian Siswaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, kami persilahkan untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar online servis bulas pada pagi hari ini. Kepada Bapak Agus Trianto, ST, MFC-PST, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bapak-Ibu. Hari ini kami sangat bahagia. Sebelumnya yang saya hormati, di sini ada Prof Agus Sartoko, kemudian yang saya hormati, para pejara lain, Prof Tri Setia Wantar, kemudian ada Prof Lazarosa dari FK, dan yang saya hormati juga wakil dari BPN. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya memohonkan maaf dari Budekan, karena beliau ada halangan, sehingga tidak dapat menghadiri kegiatan ini. Untuk itu, maka dalam kesempatan ini, beliau mengembangkan kepada kami untuk mengembangkan kegiatan beliau. Ini adalah saat yang sangat berbahagia dan sangat membanggakan buat saya, selaku wakil dekan satu, karena dari program, apa namanya, dari Departemen Sumberdaya Akotik, berhasil menghadiri kegiatan ini. Jadi webinar ini tentang penegakan hukum, konservasi sumber daya, dan ekosistem bagi peningkatan biodiversitas dan keseluruhan masyarakat pesisir. Ini merupakan topik yang sangat strategis, karena konservasi tanpa penegakan hukum ada sesuatu yang tidak bisa dijalankan. Demikian pula, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan biodiversitas harus dilindungi dengan konservasi. Jadi ini adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak pihak dan mempunyai impan yang sangat besar, bukan hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi kesejahteraan. Untuk itu, kami sangat berharap kegiatan ini bukan hanya sekedar berbagi ilmu dan pengetahuan, tetapi juga kegiatan ini dapat menjadi ajan untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak demi penegakan hukum di wilayah konservasi yang akan berunjung pada peningkatan biodiversitas dan keseluruhan masyarakat khususnya di pesisir. Kemudian selanjutnya, untuk memersikat waktu dengan izin Bapak, Ibu, semua peserta yang saya hormati, sekali lagi atas nama Ibu Degan, dengan ini saya buka secara resmi kegiatan webinar ini. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan juga kerjasama yang akan dapat meningkatkan produktivitas kita, khususnya dalam penegakan hukum konservasi. Dengan ini, saya buka bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, yang saya hormati, mari kita beranjak ke agenda utama, yaitu pemaparan materi dari para narasumber yang dilanjutkan, yang akan dipimpin oleh moderator Bapak Dr. Abdul Kohar SEMSG. Sebelumnya, izinkan saya untuk kebajakan sisi beliau. Bapak Dr. Abdul Kohar Muzakir, SPI, MSI, lahir di Surakata, 22 Januari, yang mana untuk akademik beliau S1, pada tahun 1993 hingga 1998, Padi Program Studi Penelitian Pertanian Perairan, Curusan Perikanan, Fakultas Perikanan, dan Ilmu Keluatan Universitas Tiponokoro. Kemudian pada tahun 2003 hingga 2003, beliau melanjutkan studi di S2, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Dan pada tahun 2004 hingga 2009, beliau melanjutkan studi di S3, Program Studi Teknologi Kelautan, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Untuk kepakaran beliau, adalah sosial ekonomi perikanan. Baik, kepada Dr. Abdul Qahar, SPI-MSI, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar, tanggal 18 November, yang diselanggarin oleh Departemen Sumberdaya Akuatik. Jadi, pada webinar saat ini, kita akan membawakan tema tentang penegakan hukum konservasi sumberdaya dan ekosistem bagi peningkatan biodiversitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ada tiga pembicara yang akan tampil. Yang pertama adalah Profesor Dr. Lazarusa Trisetiawanta dari Fakultas Hukum. Terima kasih Prof. sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah Bapak Mulyanto SIT, Kepala Bidang Penataan Pertanahan BPN Wilayah Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Mulyanto sudah menyempatkan hadir. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Profesor Dr. Agus Hartoko MSC dari Fakultas Berikanan Dalam Kelakutan dari Departemen Seberdaya Akuatik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan tema ini, paling tidak ada tiga kata kunci yang akan kita kupas, tuntas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu adalah suatu tindakan yang pasti, yang menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Kalau menurut Sajib Taraharjo dalam ilmu hukum, cara ini disebut sebagai model mesin otomat. Dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. Di sini hukum dilihat sebagai variable yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Melainkan yang terjadi bahwa penegakan hukum itu mengandung pilihan, mengandung kemungkinan oleh karenanya dihadapkan pada kenyataan yang komplek. Apalagi kita dihadapkan pada dua kasus, dua hal yang kadang bertolak belakang. Biodiversitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ada suatu pilihan antara kesejahteraan pesisir ataukah biodiversitas. Maka nanti kita hadirkan juga Prof. Agus Artoko ini yang banyak mengupas terkait bagaimana biodiversitas dari sumber daya pesisir yang ada ini, kemudian bagaimana spesies-spesies itu bisa meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan dari nelayan. Juga dari sisi hukum terkait hukum pertanahan. Apalagi sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ini ada satu hal yang menarik. Terkait dengan pengenalan konsep baru mengenai ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Ini pada pasal 146. Kemudian kemarin yang rame terkait juga dengan HGP, nanti bisa kita kupas tuntas hal-hal itu. Untuk mempersingkat waktu, nanti kita diskusi ini bagi tiap-tiap pembicara, kita berikan waktu 15 menit sampai 20 menit. Jadi durasi kita untuk webinar ini, kita selesaikan sekitar pukul 11.30 atau setengah 12. Maka pertama kami persilahkan pembicara pertama dari Profesor Dr. Lajaruzha Tri Setiawanta. Beliau lahir di Surakarta. Sama Prof ya, Surakarta juga ini ya. Tepatnya 15 Mei 1962. Dabatan beliau sudah guru besar dari Fakultas Hukum. Ini pendidikan beliau dari SD sampai SMA di Solo. Sama juga Prof, saya juga SD sampai SMA di Solo. Beliau SMA 1 Negeri Solo. S1-nya dari Fakultas Hukum tahun 1985. Kemudian Pasca Sarjana S2 tahun 1995 dari UNPAD. Kemudian S3 dari UNPAD juga tahun 2005. Kemudian mempersingkat waktu, kami persilahkan Prof Lajaruzha untuk menyampaikan materi pada kesempatan webinar saat ini. Silahkan Prof. Terima kasih Bapak Muntohar ya. Bapak Muntohar ya. Bapak Muntohar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta webinar Dari Manajemen Sumber Daya Kelautan. Untuk screen-nya, screen share-nya bisa ditayangkan. Jadi yang menjadi bagian saya itu peranan dari penegakan hukum bagi kepastian penyelenggaraan kegiatan konservasi. Jadi variabelnya itu sebenarnya penegakan hukum konservasi di wilayah pesisir. Saya bukan menjelaskan secara rinci atau teknis, mungkin agak lebih ke sedikit filosofi mengenai penegakan hukum. Karena selama ini secara awam kan law enforcement itu pasti penegakan hukum. Padahal nanti ada juga penegakan aturan, penegakan keadilan. Nah itu bagaimana perbedaannya apakah seseorang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan, itu sebenarnya sudah suatu penegakan hukum. Dia menjalankan aturan hukum sesuai dengan apa yang menjadi titlenya, menjadi haknya, menjadi kewajibannya. Itu sederhananya sebenarnya sudah suatu penegakan hukum. Kita bagi dulu. Next, terus. Nah, secara singkat saja, penegakan hukum itu suatu proses sebenarnya. Proses atau suatu upaya agar norma-norma hukum itu secara real di dalam masyarakat itu nampak sebagai suatu pedoman untuk perilaku mereka, untuk hubungan hukuman-hukum mereka dalam setiap aspek kehidupan itu kan selalu diatur oleh aturan hukum. Di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, semuanya aspek kehidupan pasti akan diatur oleh hukum. Nah, aspek-aspek hukum inilah yang akan memperlihatkan ini tegak atau sudah dilanggar atau tidak. Itu adalah penegakan hukum dalam arti yang singkatnya. Tapi bisa juga nanti dilihat dari sisi subyek dan obyeknya. Next. Dari sisi subyeknya. Jadi secara luas, dari sisi subyeknya, yang melakukan subyek hukum itu yang sudah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, secara luas oleh subyek hukum ini adalah perilaku-perilaku atau apa tadi yang saya katakan yang dia lakukan atau tidak dia lakukan sesuai dengan norma-norma hukum, sesuai dengan aturan-aturan hukum. Itu sudah sebenarnya penegakan hukum secara luas dalam arti atau dalam perspektif subyeknya. Sedangkan dalam arti terbatas, dari sisi subyeknya, ini hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa norma-norma hukum itu berjalan sesuai dengan fungsinya. kadang-kadang bisa dengan daya paksa, polisi misalnya menggunakan, ini oleh subyek hukumnya dari sisi atau dari perspektif subyeknya. Jadi kalau luas tadi, ini sebenarnya adalah apa yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sebenarnya sudah merupakan suatu penegakan hukum. Kalau nanti diterapkan di wilayah pesisir, apa yang sudah dilakukan untuk konservasi sumber daya pesisir sesuai dengan aturan, itu sebenarnya juga merupakan suatu penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu tidak harus lewat pengadilan, lewat ini, tapi apa yang sudah terjadi sesuai dengan aturan, itu sudah jalannya penegakan hukum. Bahwa hukum sudah ditegakkan. Next. dari sisi obyeknya sekarang, jadi kalau dari sisi obyek, secara luas mencakup juga sebenarnya obyek itu obyek hukumnya, peraturannya. Mencakup juga nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam peraturan-peraturan hukum tersebut, juga nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ini ada, ini bisa berbeda antara satu masyarakat nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat itu, kalau masyarakat pesisif, ada masyarakat hukum adat, ada masyarakat lokal, nanti, kemudian ada masyarakat tradisional, nilai keadilannya bisa berbeda. Jadi secara luas juga, kalau ini dari sisi obyeknya, secara luas, yang mencakup nilai keadilan tadi, ini yang disebut sebenarnya law enforcement yang sebenarnya itu ini, penegakan hukum yang sebenarnya ini. Tapi dalam arti yang terbatas, yang hanya melihat aturan yang tertulis saja, apa yang ada di dalam aturan-aturan tertulis saja, ini sebenarnya hanya baru dalam taraf penegakan peraturan formal. Bukan law enforcement, tapi rule of enforcement. Ini berbeda antara law enforcement itu berarti lebih luas, karena akan mencakup juga nilai-nilai keadilan, baik yang ada di dalam undang-undang, maupun yang hidup di dalam masyarakat. Tapi kalau hanya menyangkut aturan-aturan tertulis yang ditegakkan, itu hanya sebenarnya penegakan peraturan saja. Next. Nah, nanti juga ada, sebelum saya masuk ke wilayah pesisir, untuk diterapkan penegakan hukum ini di wilayah pesisir untuk kepentingan konservasi, nanti ada juga sebenarnya penegakan keadilan, karena ada istilah court of law dan court of justice. kalau itu menyangkut justice keadilan, karena orang berperkara misalnya, menuntut sesuatu, itu pasti menuntut keadilan. Tiga nilai dalam hukum, nilai keadilan, nilai kepastian, nilai kemanfaatan. Biasanya keadilan ini yang lebih menonjol nanti. Sehingga ada penegakan keadilan itu kalau memang nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu ikut diperhatikan di dalam suatu penegakan hukum. Adil tidak seperti ini kalau haknya misalnya dikepiri atau haknya tidak dipenuhi padahal diatur di dalam suatu ketentuan hukum. B itu dari pengertian atau ruang lingkup dari penegakan hukum. Tidak semata-mata penegakan hukum itu pasti identik dengan di peradilan di sidang di ruang sidang bukan semata-mata itu. Kemudian saya akan bicarakan mengenai coastal zone-nya wilayah pesisir sekaligus konservasinya ini pengaturannya sudah jelas di dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 Yungto 1 2014 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian ada juga dikaitkan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang baru 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah sudah di amendement beberapa kali. Nah yang menarik di sini ruang lingkup wilayah pesisir itu dari pengertian ekologis dan pengertian yuridis ini selama ini mungkin kalau orang hukum sudah jelas bahwa pengertian wilayah pesisir itu adalah wilayah peralian darat dan laut yang saling mempengaruhi tapi batasnya dibatasi secara administratif ke arah darat adalah batas administrasi kecamatan sedangkan ke arah laut itu 12 mil dari garis pangkal atau garis dari dasar kalau undang-undang yang dulu itu pada saat air surut yang terendah yang terbaru ini pada saat surut pasang surut tertinggi nah ini bisa berubah kalau hanya batasan ekologis tadi itu bisa sampai jauh sekali itu laut antara laut dan pesisir itu kadang-kadang orang mana yang di lapangan laut misalnya pesisir di Jawa Tengah bagian selatan status hukumnya 12 mil dari garis pangkal itu teritorial si laut teritorial ada kegiatan kegiatan asing atau itu lintas damai kemudian jadi ada kegiatan yang dapat membahayakan juga dari sisi keamanan dari sisi security dari sisi keselamatan pelayaran itu juga ada kaitan jadi kalau yang di pantai utara status hukumnya adalah perairan kepulauan Indonesia itu berbeda lagi di situ juga ada lintas kapal asing yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan secara internasional juga ada nah wilayah pesisir yang selama ini mungkin orang awam itu ini wilayah pantai seperti Pindip Coastal Region Eco Development pengembangan lingkungan wilayah pantai ini hanya di pantai saja yang kelihatan adalah dari sisi dari sisi kewilayahannya meskipun ini coastal zone menggunakan wilayah tapi sebenarnya bukan wilayah dalam arti wilayah seperti territorial sea jadi bisa disatukan nanti bahwa wilayah pesisir itu bisa sangat jauh kalau itu menggunakan pendekatan ekologis tapi kalau menggunakan pendekatan administratif atau yuridis itu dibatasi 12 mil yang sekarang ini menjadi kewenangan penuh dari 12 mil ini dari pemprov sudah dicabut kewenangan dari kabupaten kota sudah dikumpulkan bukan dikumpulkan dipusatkan pada pembagian kewenangannya antara pusat dan provinsi next terus lagi dikrik untuk wilayah nah sekarang kita bicara apa yang dimaksudkan dengan konservasi ini karena ada nanti wilayah konservasi sendiri atau zona konservasi ada zona pemanfaatan kalau itu sudah berbentuk perda perda rencana zona situ detail Jawa Tengah itu rencana zonasi wilayah pesisirnya saya sudah tidak mengikuti sejak tahun 2018 kemarin 2014 itu ada 4 tahun perda 4 tahun 2014 karena ada kewenangan yang berubah tadi kemudian dilakukan suatu amandemen kemudian dari dari sisi konservasinya ada zona pemanfaatan umum ada zona konservasi di zona konservasi ini pun juga ada zona inti nanti yang betul-betul tapi juga ada zona pemanfaatan sehingga dari definisi ini konservasi wilayah pesisir ini juga mengandung pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil upaya perlindungan pelestarian sekaligus pemanfaatan yang digunakan untuk menjamin eksistensi ketersediaan sustainability-nya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan biodiversitasnya keanlikaragamannya nah ini idealismenya sebenarnya konservasi itu seperti ini tapi dalam prakteknya kan nanti ada berbagai kejadian yang bisa menghambat atau bisa menyebabkan overfishing menyebabkan pengurangan atau kalau yang paling parah kan untuk keberlanjutannya untuk sustainability-nya itu aja mungkin 15 tahun atau bisa punah dari sisi satu jenis-jenis sumber daya kelautannya jadi konservasi wilayah pesisir ini sebenarnya juga termasuk pemanfaatan tadi satu kesatuan yang bukan hanya suatu pelestarian upaya pelestarian saja mungkin tidak akan ini dimanfaatkan sekaligus dimanfaatkan sekaligus dilindungi sekaligus dipestarikan next nah ini satu prinsip saja sebenarnya dari apa yang prinsip integrated coastal management atau integrated coastal zone management satu pengelolaan dulu pengelolaan wilayah-wilayah pesisir secara terpadu atau yang sekarang berbasis masyarakat atau apa yang apa yang dilakukan sekarang ini sebenarnya juga berbasis masyarakat melakukan salah satunya kegiatan konservatif konservasi merehabilitasi juga memanfaatkan memperkaya ini kan sesuatu yang sifatnya sebenarnya sustainability supaya terjadi suatu keberlanjutan sesuai dengan sustainable development atau millennium development sekarang ini pemerataan antar generasi jadi generasi kita generasi kita menikmati generasi yang akan datang juga akan harusnya menikmati sumber daya pesisir yang sama mungkin tidak ikan yang jenisnya langkah sekarang 50 atau 25 tahun lagi hanya ada di dalam video ada dalam gambar ini berarti tidak sustainable tidak sustainable tidak berkelanjutan artinya next nah ini saya kaitkan dengan tadi pesisir itu sebenarnya juga dalam arti laut jadi kalau dikatakan laut kalau tadi di wilayah selatan tadi itu laut teritorial tapi dalam pemanfaatan oleh daerah itu sebenarnya wilayah pesisir sehingga kaitannya dengan security keamanan di laut jadi keamanan di laut itu sebenarnya bukan hanya masalah penegakan hukum di laut apakah kalau ditegakkan hukumnya di laut tadi pengertian penegakan hukum tadi begitu luas sebenarnya kalau itu keamanan di laut tidak selalu identik dengan penegakan hukum sehingga perspektif resepsinya dari keamanan laut bisa ada empat hal ini yang secara normatif dilakukan atau tidak dilakukan bahwa laut itu bebas dari ancaman kekerasan ini akan berakibat pada sumber daya alamnya juga kalau terjadi suatu robbery at sea atau suatu piracy bajak laut ada sabotase objek-objek vital ada ranjo ada kemudian laut bebas dari ancaman navigasi bahwa sarana bantu navigasi yang kurang memadai itu sebenarnya juga melanggar ketentuan hukum kalau semua sarana bantu navigasi untuk pelayaran sesuai dengan undang-undang pelayaran itu bisa dipenuhi itu sebenarnya sudah suatu penegakan hukum jadi jelas kalau ini jalur ke arah pelabuhan pasti akan ada beberapa pelampung dari semuanya kemudian laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya alam nah ini bencemaran dan perusakan ekosistem laut menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan menggunakan bahan kimia menggunakan bahan peredak ini kan berarti kan melanggar aturan-aturan di dalam ketentuan peraturan perundangan kemudian laut juga bebas dari ancaman pelanggaran hukum baik itu EU-Fishing ilegal fishing ataupun peneluban dan lain jadi sebenarnya ini keamanan laut ini akan memberikan pengaruh juga pada penegakan hukum sampai seberapa jauh ini peranannya nanti di dalam konservasi next singkatnya saya berikan kesimpulan dari apa yang sudah kita uraikan tadi nanti secara teknis saya tidak mengurang secara teknis secara teknis kita diskusikan bisa bahwa kesimpulan pertama bahwa penegakan hukum dan penegakan peraturan di wilayah pesisir atau laut melupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keamanan di wilayah laut atau pesisir yang kedua kesimpulannya adalah kepastian penyelenggaraan kegiatan konservasi di wilayah laut atau pesisir tidak hanya didasarkan pada peranan penegakan hukumnya tapi juga akan tergantung pada persepsi tentang keamanan di wilayah laut dan pesisir jadi penegakan hukum itu salah satu bagian saja sebenarnya karena kalau kita sudah melaksanakan apa yang tertuang atau tidak melakukan apa yang ada di dalam norma hukum sebenarnya itu sudah merupakan suatu penegakan hukum apalagi kalau itu dilanggar dan harus ditegakkan melalui suatu mekanisme law enforcement jadi ada dua kesimpulan itu saja dari apa yang bisa saya sampaikan nanti selanjutnya bisa kita diskusikan selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Prof. Lajarusa jadi tadi dari pemaparan Prof. Lajarusa sudah jelas bahwa kita selama ini yang kita persepsikan penegakan hukum itu law enforcement padahal ada kalau kita sudah melaksanakan aturan itu juga termasuk penegakan hukum jadi kalau kita tidak menangkap tidak melakukan illegal phishing kemudian kita menggunakan aturan-aturan yang sudah tertuang dalam beberapa keputusan menteri undang-undang itu sebenarnya juga law enforcement sudah mengarah ke penegakan aturan ini Prof ini kalau kita lihat ada satu undang-undang nomor mungkin sini saya untuk memantik nanti diskusi sebelum pembicara yang kedua ini ini ada undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem jadi kalau dari undang-undang tersebut itu disebutkan bahwa konservasi itu adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatkan dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keragaman dan nilai kalau saya baca dari undang-undang nomor 5 tahun 1990 ini ini ada beberapa aturan yang sebagai dasar ini ada pasal 5 ayat 1 pasal 20 ayat 1 dan pasal 33 undang-undang dasar 45 kemudian juga terkait dengan undang-undang kehutanan kemudian juga ada undang-undang perikanan nah kalau misalnya nanti dalam undang-undang terkait dengan pelanggaran misalnya dalam undang-undang nomor 5 ini itu pihak mana yang pertama kali harus melakukan upaya untuk minimal ada semacam apa pencegahan kalau di tempat kita kan di kementerian kelautan ini ada beberapa upaya-upaya penegakan aturan sebelum ada penegakan itu misalnya kapal dia kalau mau masuk ke laut kemudian ada bakamlah kemudian ada larangan-larangan alat tangkap apakah kita lebih baik kita cegah dulu jangan sampai melanggar atau kita pedakkan aturan kalau dia melanggar maka ada prosesnya itu lebih baik yang mana ini kita diskusi saja jadi itu upaya preventif dan represif sebenarnya kalau dari sisi dua-duanya dimungkinkan tapi dari sisi misalnya kepentingan sumber daya alam pasti adalah preventif mencegah kalau represif itu pasti sudah ada yang rugi yang rusak yang ini hukumnya harus ditegakkan sehingga dua antara preventif dan represif itu kalau kita melakukan penyuluhan itu adalah sebenarnya kan preventif itu preventif yang lebih bagus tapi represif juga tidak kalah karena itu untuk efek jerah sebenarnya meskipun perlu pula didiskusikan terus efek jerahnya itu untuk seseorang atau korporasi atau apapun yang melanggar hukum itu kayaknya efek jerah itu selalu menjadi menjadi basi tidak lagi menjadi sesuatu yang karena kasusnya akan berulang terus jadi tidak ada meskipun sudah dilakukan law enforcement sudah ada hukuman sudah ada contoh tapi efek jerah itu kadang-kadang hanya simbol saja jarkun saja jadi kalau dalam proses yang sebenarnya karena kadang-kadang kalau sudah dihukum ya nanti di dalam itu kan ada proses-proses rehabilitasi ada remisi ada yang lain-lain sehingga efek jerah itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak tidak akan banyak manfaatnya dari sisi ini korupsi saja kan kita lihat efek jerahnya koruptor juga masih merajalir misalnya jadi itu kan tapi kalau preventif itu akan mencegah lebih baik mencegah daripada menanggulangi itu saja yang orang hukum terima kasih jadi ini sebagai pemantik karena kita berhadapan dengan sumber daya alam yang ini yang kata kuncinya adalah pelestarian tidak hanya kita menegakkan hukum nanti low investment tapi ujung-ujungnya juga rusak ini mungkin nanti kita bisa kita lanjutkan pembicara yang kedua dan ketiga nanti kita lebih mendalami tema-tema ini lebih kita kupas lebih dalam sehingga nanti kita harapkan banyak masukan banyak pertamatan untuk pembicara yang kedua ini Bapak Mulyanto SSIT beliau ini lahir di Wonogiri juga dekat juga dengan Solo ini Wonogiri Solo kayaknya banyak orang Solo juga ini di sini Wonogiri tanggal 3-3 tahun 69 kemudian beliau sekarang adalah sebagai kepala bidang penataan pertanahan kementerian agraria dan tata ruang BPN di Jawa Tengah Sining kemudian jabatan beliau ini tahun 2004 mulai dari kepala subseksi tahun 2008 kepala seksi sampai sekarang adalah kepala bidang penataan jadi beliau mungkin banyak tahu banyak berkecimpung langsung di masyarakat sehingga mungkin nanti tidak bisa kita lihat sampai di fak-fak karena beliau pernah di fak-fak juga di sorong ini bagaimana kondisi pertahanan sana bagaimana pengelolaan pesisir terkait dengan penegakan hukum ini silahkan Bapak Mulyanto kami berikan waktu 15 sampai 20 menit untuk menjelaskan menguraikan apa yang sudah menjadi tema yang didiskusi di webinar saat ini silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Bapak Narasumber serta para peserta webinar pada pagi hari ini Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mungkin akan saya sampaikan berkaitan dengan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau pada kesempatan pagi hari ini tolong share screen lanjut 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 ya lanjut next 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 oke izin Bapak Bapak peserta webinar bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah tentunya wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar juga sebagai satu kesatuan wilayah Tribun Indonesia tentunya sudah menjadi kewajiban bahwa seluruh bidang tanah itu harus terdaftar bahwa itu melalui kegiatan program-program strategis di bidang pertanahan kalau zaman dahulu Pak namanya PRONA tapi untuk mulai tahun 2017 ini adalah PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap tentu perbedaan PRONA dengan PTSL adalah kalau PRONA dulu wilayah yang didaftarkan bisa mencar-mencar Pak jadi misalnya satu desa bisa ada 10 bidang ada 20 dan lain-lain tetapi sejak tahun 2017 dengan kegiatan PTSL seluruh bidang tanah didaftarkan secara sistematis artinya seluruh bidang tanah di suatu desa atau di suatu wilayah harus didaftarkan harus diidentifikasi tentunya untuk kegiatan pertama kepentingan pemerintah adalah untuk menarik dari sisi pajak dan kedua adalah untuk penerbitan sertifikat dalam rangka kepastian hukum selain kegiatan tersebut ditindak lanjuti dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dimaksud kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan baik itu tanah-tanah yang sudah terdaftar sudah bersertifikat tentunya ada kegiatan seperti peralian hak baik itu balik nama karena jual-beli hibah wasiat dan lain-lain berkaitan dengan wilayah pesisir tentunya setiap kegiatan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan puluh-puluh terkecil pada hakikatnya persyaratannya sama dengan tanah-tanah yang ada di daratan lanjut berkaitan dengan itu ketika melakukan kegiatan pendaftaran tanah tentunya kita harus berpeduman dengan perpres 51 tahun 2016 mengenai sempadan pantai jadi sempadan pantai bisa diberikan hak atas tanah untuk kepentingan bangunan atau pertahanan dan keamanan pelabuhan atau dermaga tower penjaga pantai dan ada tempat tinggal masyarakat yang secara turun-temurun sudah mendiami di lokasi tersebut dan tentunya kepentingan-kepentingan lain tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Permen ATR nomor 17 2016 tentang penataan pertanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil seperti tadi saya kemoan di depan bahwa atas tanah itu bisa diberikan bahwa itu melalui program-program strategis pertanahan atau permohonan secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil lanjut pengaturan mengenai pemberian hak di pulau-pulau kecil yang luasnya kecil atau sama dengan 2.000 km pengaturannya harus didasarkan pada penguasaan di atas pulau tersebut paling banyak 70% tetapi tentunya kita tetap harus memperhatikan tata ruang yang ada karena tata ruang adalah sebagai panglima penggunaan tanah pada lokasi yang bersangkutan 2.000 paling sedikit 30% luas pulau kecil yang dikuasai langsung oleh negara untuk area publik atau kepentingan masyarakat lain 3.000 mengalokasikan 30% dari luas pulau tersebut untuk kawasan lindung lanjut ada juga konsep pemberian hak di hak atas tanah pada sempadan sungai besar dan perairian tepian sungai harus tetap memperhatikan kepentingan akses publik keterbasasan daya dukung pemberian yang berkelanjutan keterkaitan dengan ekosistem keanegara keaman hayati serta kelestarian fungsi lindung lanjut izin menyampaikan terkait dengan tata ruang udara jadi hal tersebut sudah pernah dibahas di kementerian ATR namun ditarik oleh kementerian pertahanan karena karena saat ini masih menjadi terkaitan mohon izin saat ini karena ada keterkaitan dengan pertahanan udara sesuai dengan PP4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia terkaitan terkait dengan tata ruang dalam bumi pada saat kementerian PU berada di dijen tata ruang sudah pernah membuat dan ditetapkan sebagai permen tetapi karena saat ini sudah bergabung dengan BPN kondisi saat ini sedang sinkronisasi dengan hak-hak kemilikan di dirjen pemberian hak atas tanah untuk ketentuan tersebut diatur di dalam Permen PU nomor 2 tahun 2014 berkaitan dengan pemberian hak atas tanah serta cara-cara pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah pesisir terdapat Perpres 86 2018 mengenai GTRA yang intinya pada rakor di Jakarta kemarin bahwa penyelesaian permasalahan hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pulau-pulau terluar yang sebagian besar sudah didaftarkan sebagai sertifikat hak atas tanah akan lebih dimaksimalkan lagi dengan cara penguatan kelembagaan gugus tugas reforma agraria saya kira sedikit materi yang bisa sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Mulyanto jadi tadi terkait dengan aturan tadi yang saya sebutkan di awal itu Pak yang berkaitan dengan berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ada satu konsep yang baru yang berkaitan dengan bahwa disitu ada nilai yang boleh dikatakan yang berbeda dengan Undang-Undang yang sebelumnya mengenai tata ruang atas tanah ruang bawah tanah yang tadi di pasal 146 ini punya dampak nggak ini Pak terkait dengan hak-hak atas tanah ini artinya kan pasti di bawah tanah itu ada sumber daya siapa nanti yang punya hak kemudian yang di tanah kemudian yang di atasnya tadi sudah sempat disinggung di gugus tugas informasi tadi ya ya tentunya begini Pak berkaitan dengan dampak ya Pak kalau GTRA ini jadi intinya adalah pemberdayaan masyarakat Pak ketika belum ada kegiatan GTRA saya contohkan di Jawa Tengah Pak banyak sekali aset-aset penerbitan sertifikat tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pemberdayaan Pak akses reform jadi asetnya sudah oke tetapi akses untuk pemberdayaan kemakmuran masyarakat tersebut belum ditindaklanjuti Pak oke berarti intinya tetap ada hak tapi akses untuk penggunaan tanah ini masih belum berlanjut ini sebagai biat kita nanti mungkin dari dua pembicara pertama dari Prof. Lajarusa sudah mengukap terkait dengan penegakan hukum kemudian dari Pak Mulyanto ini sudah bicara bagaimana kebijakan-kebijakan pertanahan nah ini terakhirnya ini dari Prof. Agus ini mungkin nanti bisa meramu dari pembicara pertama kedua kemudian bagi bagaimana diversitas biodiversitas yang ada di perikanan ini jadi Prof. Agus Hartoko ini adalah beliau lahir di Semarang tanggal beliau lahir di Semarang tanggal 16 Agustus 57 beliau adalah guru besar di otanografi pro di MSP Departemen Semberdaya Kuatik FTIK Undip pendidikan beliau dari SD beliau di Jakarta kemudian SMP di Magelang SMA beliau di Semarang jadi beliau melanglang dari mulai Jakarta Selatan Magelang Semarang S1-nya beliau di Perikanan tahun 83 lulusnya kemudian S2 beliau di Newcastle tahun 90 dan S3-nya tahun 2000 di teknik geodesi beliau cukup banyak pengalamannya beliau ini mulai dari penelitiannya kemudian dari kegiatan-kegiatan sebagian arah sebut banyak sekali ini nanti akan kita diskusikan terkait dengan biodiversitas ini dengan tema yang cukup menarik dan persilahkan Prof Agus untuk menyampaikannya terima kasih baik terima kasih saya hormati Bapak Dr. Abdul Kefar selaku moderator yang saya hormati Prof Lazarus kemudian juga salam kenal untuk Bapak Mulyanto BPN Jawa Tengah salam kenal Pak kemudian juga ada Pak Hari dari Bapak Dalit Bang Bangka Bangka dan Ibu ternyata ada juga Ibu Yuliana dari Pare-Pare jadi saya merasa bangga dan bahagia sekali bisa jumpa di alumni-alumni di webinar ini juga benarkan saya menyampaikan apresiasi yang sudah hadir ada dari Pontianak Buntan Mas Dwi dari Kal Tim dari Okinawa Jepang kemudian dari NTT Yepura dan di TIPOR LES siswa MSDP baik silahkan di share mungkin saya ringan-ringan saja ini jadi mungkin saya lebih ingin menyoroti yang biodiversitas tapi yang mungkin belum banyak dikenal kalau ikan tuna banyak dicuri itu kita kejar-kejar ya sudah kelihatan kalau ikan tuna baik langsung diputar saja ini pertama kita sebaiknya tahu apa dan dimana wilayah kita apa yang ada di sana dan seterusnya karena wilayah Indonesia ini memang luas sekali kita dengan teknologi spasial ini kita bisa plotting secara akurat untuk perencanaan maupun pelastarian dan seterusnya lanjut ini mulai dari spawning itu yang kecil yang tidak kelihatan itu kita harus tahu dimana harus dilindungi kadang ini sudah di batas negara silahkan lanjut nah kemudian ya lanjut kemudian ada jadi ini saya lakukan berapa bulan yang lalu di Jogja Selatan jadi saya menghampiri ada hiu paus raksasa yang terdampar ini sudah ada di Youtube juga lalu apa maknanya lanjut nah hiu ini hewan yang terbesar juga di lautan ini minyak paus atau hiunya ini kayak omega 3 EPA DHA yang sangat baik untuk perkembangan otak kemudian sekarang yang heboh juga secara internasional karena minyak ikan ini skualin ini menjadi bahan untuk vaksin pengembangan vaksin COVID-19 dan juga rencana kita akan kembangkan secara bioteknologi dengan kerjasama farmakologi UI untuk anti-aging dan pembuluh darah jantung ini yang mungkin baru jadi meskipun kering dia tetap basah karena minyaknya memang tidak jenuh jadi ini kelebihan yang belum banyak kita ini sangat berguna untuk kesehatan ini lanjut nah kemudian untuk yang lainnya itu adalah untuk wisata yang sedang kita teliti di Alor di NTT karena merupakan tempatnya cetasea hiu paus dolpin dan dukong lanjut kemudian konsep yang sudah saya kembangkan adalah konsep marine biopark sudah kita laksanakan di bangka dan melitung jadi kita menyatukan potensi-potensi biodiversitas itu dengan wilayahnya pulaunya kelebihan kelebihannya apakah ada kapal tenggelam ada BMKT ada kesinian budaya homestead itu pemberdayaan masyarakat lanjut nanti yang akan kita kembangkan untuk cetasean di NTT ini adalah konsep marine biopark tadi lanjut ini belum banyak dikenal padahal sebenarnya terumbu karang di NTT ini jauh lebih baik dari kondisi di Raja Ampat ini belum banyak dikenal lanjut nah ini adalah konsep di Bangka Beritung Marine Go Park yang sudah kita laksanakan mungkin Mas Hari juga sudah pernah kita bersama-sama di sana lanjut jadi jadi kita gabungkan antara biodiversitas pantai pengetahuan geologi bahkan ada anggrek di pantai ada suku yang apa suku yang tertua dan setelan selanjutnya semua kita satukan menjadi satu konsep pengembangan marine geopark lanjut ini contoh batuan yang khas ada di Bangka dan Belitung tidak ada di tempat lainnya ini teman-teman saya dari Jepang sudah mulai berdatangan dan sangat tertarik jadi gabungan untuk keilmuan dan wisatanya lanjut nah kemudian selain protein ikan itu kita juga berbicara mineral sebetulnya salah satunya adalah kaulerpa atau rumput laut ini kandungan yudium yang tertinggi nah ini sangat baik untuk perkembangan otak dan juga untuk defisiensi yudium untuk anti-kondok terutama ibu-ibu ini sangat penting jadi ini supaya menjadi harapan kami menjadi wawasan bahwa kita tidak hanya berbicara ikan atau protein saja jadi sangat penting yudium ini mineralnya karena semua jenis mineral itu ada di laut di pantai lanjut nah ini mungkin agak aneh jadi di bangka itu ada yang dikenal dengan nama rusip nah rusip ini sebetulnya ikan teri tetapi diramu dengan mikroba sehingga menjadi fermentasi nah nilai lebihnya adalah mineral kemudian karsium organik kemudian rantai pendek dari protein sehingga mudah diserap jadi ceritanya dulu Bung Karno pernah diasingkan di bangka jadi ini sangat menjadi makanan utama di sana sangat baik untuk anak maupun lansia katanya kalau masa depan abad yang akan datang itu bioteknologi fermentasi ini adalah untuk babat yang akan datang lanjut kemudian yang lainnya adalah bukan hanya ikannya saja tetapi ada sesuatu di dalamnya jadi kalau ikan ini di kepolon Rio itu cuma 100 ribu harganya nah kita lihat selanjut nah ini adalah gelembung renang atau awam biasa menyebutnya perut ikan padahal ini gelembung renang sulim bereder nah ini harganya bisa mencapai 70 juta nah ini lanjut banyak diburu ya bahkan sekarang lebih dari itu harganya nah ini masalahnya adalah kandungan kolakin nah ini sudah dirasakan masyarakat yang tinggal di kepulauan sana tidak perlu repot-repot begitu agar dia ditelepon langsung diambil dari Singapura Malaysia dan seterusnya diambil tidak perlu ekspor jadi kapalnya bolak-balik lanjut nah ini adalah kita di Jawa mengenalnya Mimi Mintuno karena sepasang nah yang hal yang luar biasa sebetulnya ini adalah kategori fosil jadi di negara lain sudah menjadi fosil batu kita masih punya yang hidup nah ini karena imun sistem sebetulnya nah nanti bisa dikembangkan juga untuk kesehatan karena berdarah biru jadi darahnya memang biru ya bukan bangsawan tetapi memang disebut cyanoglobin imun sistem lanjut kemudian biodiversitas itu juga bisa menjadi ekoturism ini contoh laut dalam di padang lanjut lanjut oh enggak lanjut kemudian penyu lanjut kemudian gurita itu bisa kita kembangkan penangkaran maupun wisata dan dijual konsumsi dan lainnya lanjut kemudian juga yang di pantai selatan jawa kita kenal itu ada namanya sidat atau angwila ini kaya dengan omega 3 ini juga ekspor nah banyak sekarang sudah pembudidaya yang di Purworejo Kopumen itu yang membudidayakan jadi ini eksportable sekali harganya sangat mahal di Jepang nah kemudian yang mungkin lebih jarang dilihat adalah biodiversitas ikan laut dalam ini adalah contoh-contoh ikan laut dalam yang agak aneh bentuknya jadi ini ribu meter kedalamannya itu kita tidak berbicara protein tetapi tetapi antibiotik atau simbiotik organismnya yang menghasilkan antibiotik nah ini yang saya sampaikan nanti titik Prof. Lazarus ini yang banyak dicuri yang antibiotik ini pernah saya sampaikan 2004-2005 waktu penyusunan undang-undang tata ruang ya ada angkatan laut dan macam-macam tapi sampai sekarang belum ter cover jadi pencurian yang tidak kelihatan yaitu antibiotik ini banyak sekali terjadi kalau saya tahu nanti kalau jadi antibiotik kita import lagi jadi ini harganya miliar kalau tuna itu ratus juta kalau ini miliar protein atau sorry antibiotik lanjut nah ini juga ini di kepulauan rio ini ikan yang tidak punya sisik saya foto malam hari dia bercahaya jadi karena ada bakteri simbionnya itu juga antibiotik lanjut nah ini adalah bukti nanti kita bisa kita simpan kita bisa menjadi antibiotik yang ternyata lebih 7 kali lebih hebat dari antibiotik yang kimia sintetik yang banyak kita sudah kumpulkan dari Yalmahera dari Laut Dalam dan seterusnya nah ini yang banyak dicuri lanjut kemudian yang lain yang juga jarang di belum banyak dibahas adalah kita mengembangkan garin jadi saya mempunyai binaan di demak kita mengembangkan garam industri dengan teknologi geomembran ini sangat bagus hasilnya nah kemudian untuk biodiversitinya kita ternyata bisa menghasilkan hasil tambahan kalau garamnya itu murah sekali hanya seribu rupiah per kilo paling mahal tapi dengan budidaya artemia salina ini itu harganya satu juta per setengah per seratus gram kalau tidak salah jadi ini dampak untuk petani garam itu sangat di demak itu sejak 2015 sudah 5 tahun ini lanjut nah kemudian paleooseanografi jadi saya juga berusaha mencoba mengembangkan paleooseanografi ini mungkin sudah sekitar 15 tahun paleooseanografi yaitu Laut Purba lanjut jadi gunung muria itu dulu terpisah dengan Jawa dipisahkan selat muria sangiran juga dulu itu adalah laut dalam nah itu isinya adalah fosil marine nah apa manfaatnya batu-batu itu ternyata itu menyimpan merekam antibiotik juga di dalamnya tetapi sudah berbentuk batu nah nanti kalau sudah kita pecah DNA-nya kita dapat dan rumus protein-nya kita dapat bisa kita kembangkan juga untuk masa yang akan datang tapi memang mungkin saat ini masih terlalu apa ya belum banyak dikenal lanjut nah ini juga living fossil ada di Makassar di tempatnya Bu Yulina kita kemarin ada beberapa penelitian di sana mahasiswa S2 juga ini juga di tempat lain itu sudah menjadi batu kita masih punya nah ini sangat kaya dengan senyawa aktif antibiotik dan lain-lainnya lanjut nah ibarat kata ini saya belajar saudara kita bahwa kita ini belajar itu tidak mengenal umur lanjut nah sekarang mengenai pembinakan atau penegakan hukumnya kebetulan bidang saya ada geodesinya laut spasial juga nah kalau di Jawa itu Morondemak itu ada tanah tambahan itu seribu hektare nah nanti juga komentar dari Pak Mulyanto dan Prof. Lazarus Delta Mahakam itu bahkan seratus ribu hektare muncul tadinya tidak ada sekarang jadi ada seratus ribu hektare tanah timbul nah ini pertanyaannya status hukumnya apa bagaimana katanya itu letter DD saya tanya DD itu apa dipatok dan diurup katanya begitu namun nanti status hukumnya bagaimana lanjut nah kemudian yang lain adalah kita Indonesia ini sangat terpocok sebetulnya dalam aspek penegakan hukum untuk hiu misalnya kita di Indonesia ini sudah dikenal sebagai negara pembantai hiu terbesar jadi negara luar itu NGO itu sudah merekam nelayan kita itu membantai hiu jadi hanya diambil siripnya saja badannya langsung dibuang lagi nah mereka sampai punya rekaman itu padahal sudah dilindungi internasional situs dan lain-lainnya IUCN dan lain-lainnya nah kita sangat penegakannya sangat sulit ini memang ada Mbak Sherly juga dari dari New Zealand kalau masalahnya lanjut nah ini juga kayak orang-orang dan nah ini juga hiu gergaji ini sudah sangat langka ya sekarang mungkin suatu saat bisa punah sehingga anak cucu kita gak bisa lihat lagi lanjut nah ini banyak diburu ini insang sebetulnya yang dipercaya oleh Taiwan Hong Kong itu untuk konsumsi yang istimewa padahal ini insang parimanta ini juga pembantaian juga sekarang sulit sekali apa namanya mencegahnya tingkat nelayan nanti mungkin Mas Sherry nanti bisa menambahkan lanjut lanjut sama ini jenis-jenisnya nah kemudian bermainnya aturannya itu sudah banyak sekali ada yang by catch ada yang memang sengaja ditangkap lanjut aturan-aturannya sudah banyak sekali lanjut lanjut ini saya tesnya sudah terancam punah semuanya lanjut nah kemudian hal yang lainnya ini mau nanti juga pencerahan dari Prof. Lazarus terutama kita ini banyak kecolongan peneliti asing aturan sudah ada peneliti asing ini ada yang berpura-pura jadi turis tau-tau dia ngambil tadi ngambil sampel ngambil macam-macam di luar negeri gak ada yang tahu tapi kalau mahasiswa saya tahu jadi di NTT pernah NGO kemudian di Teluk Kaimana Papua pernah dan di Kepulauan Karimun Jawa dan seterusnya lanjut ini dokumennya yang harus disiapkan memang rumit sekali mungkin perlu di persimple cukup lipis saja mungkin dan seterusnya lanjut ya saya kira demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan nanti bisa kita sambung dalam sesi diskusi terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi sungguh sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Prof Agus beliau mengupas bagaimana potensi biodiversitas sumber daya pesisir laut kita sampai di laut dalam yang begitu besar tapi mungkin dampak ekonominya masih kecil itu ya Prof ya jadi yang begitu besar itu kita kadang tidak lupa atau tidak kalau orang Jawa dikatakan tidak ngeh itu ternyata memiliki kandungan yang banyak itu yang besar yang nilai ekonominya tinggi itu pun belum ada belum kita lihat juga pencurian-pencurian ikan ya Prof ya pencurian ikan di laut di selat mana yang di daerah Papua bahkan pernah ya di Papua itu pernah ada kajian dari IPB WKSPL itu kalau pencurian itu kita bisa kita manfaatkan itu bahkan nilainya luar biasa besar sekali itu bahkan bisa membayar hutang katanya jadi ini jadi biodiversitas yang begitu banyak beragam yang belum kita gali bahkan yang nampak yang dicuri pun sudah banyak nah ini tadi ada beberapa yang perlu kita garisbawahi terkait dengan biodiversitas usaha ini apakah selama ini itu sudah berdampak kesejahteraan masyarakat belum ya Prof ya baik jadi memang ada beberapa cara kalau yang bioteknologi sudah kita mulai juga mungkin tujuh tahun belakangan ini sudah beberapa hasilnya sudah dilakukan di FPI Kaundir namun secara nasional belum mendapat perhatian yang cukup termasuk tadi pencurian-pencurian yang belum tertangani tadi kemudian biodiversitas itu tidak harus diambil ikannya atau sumber dayanya tapi kita bisa manfaatkan tadi untuk penangkaran dan ekoturism dan lain-lain seperti cetasean paus tentu kita tidak boleh menangkap paus itu sudah dilarang juga tetapi bisa kita manfaatkan dari segi turism itu jauh lebih besar dan sustain sangat menarik ya nanti kita kupas dalam diskusi ini sebagai pengantar tadi memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita juga ajukan ke pembicara ini sudah masuk ada tiga penanya ini ya yang pertama ini dari Shirley Agustin Assalamualaikum saya ingin bertanya kepada Prof. Laya Rusa ini Prof. ini mengenai penegakan hukum untuk pelaku pencemaran tumpahan minyak di area konservasi mangrove karena menurut beliau ini sampai sejauh ini penegakannya hanya lebih pada konsep undang-undang tapi lemah di pelaksanaannya ini mohon penjelasannya di mana Prof. Jadi orang yang melakukan pencemaran karena ada tumpahan minyak ini kan pernah ada kasus juga ini di daerah Raja 4 ini ya pada saat ada kapal yang karam kemudian di situ terkena beberapa biota-biota kemudian juga ada kerusakan-kerusakan sehingga akhirnya dihitung berapa nilai ekonomi yang harus dibayar ini tapi kadang penegakan hukumnya ini masih lemah yang terjadi dari Mbak Sherly Agustin ini bagaimana konsep dari penegakan hukum itu Prof Silahkan Prof Lajar Usa Masih dimut Prof Maaf Masih Prof Lajar Usa Terima kasih Prof Kalau kita bicara pencemaran di wilayah pesisir atau di laut itu tentu berbeda kalau kita bicara ada perbedaan kalau misalnya asal pencemarannya itu dari mana dari kapal misalnya kalau terjadi suatu tabrakan atau tumpahan minyak dari kapal tanker misalnya ini tentu akan berbeda karena kapal tanker pasti sudah akan ada asuransinya ada yang disebut dulu kristal atau tovalop itu meng-cover semua yang akan terjadi pada saat dia melakukan suatu terjadi suatu pencemaran di laut nah kalau penegakan hukumnya sebenarnya itu akan melanggar sama undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang dilanggar itu kan atau yang apa namanya di dasarnya adalah undang-undang mengenai lingkungan hidup kalau dasar nomor 32 2009 jadi kalau di darat ya sebenarnya dari sisi kalau terjadi suatu barang siapa memasuk dimasukkan atau memasukkan unsur ke dalam suatu menyebabkan tidak berfungsinya lingkungan artinya sudah terjadi sesuatu yang berbeda lingkungan itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya itu prosesnya sebenarnya ada proses penyidikan kemudian proses penuntutan proses persidangan itu kan penegakan hukum biasa dari sisi tapi kalau di wilayah laut akan berbeda karena dari sisi penanggulangannya itu kan akan memakan waktu lama kalau itu minyak misalnya tumpan minyak baik sengaja maupun tidak sengaja artinya sengaja itu membuang membuang apa namanya sisa-sisa itu ada dengan kesengajaan atau tidak sengaja itu bisa terjadi tabrakan kemudian terjadi tumpan minyak untuk meng lokalisir itu kan perlu teknologi juga dari sisi jadi lebih mungkin kalau dari sisi hukumnya penegakannya itu akan ada ganti kerugian ada ganti kerugian yang sudah jelas atau mengembalikan seperti keadaan semula itu kan juga akan sulit sekali tapi minimal rehabilitasi lingkungan itu bisa dituntut atau bisa dilakukan itu mungkin secara sekilas atau singkat untuk penegakan hukum terhadap pencemaran di wilayah laut itu semua kan ditanggung asuransi karena ada apalagi kalau itu kapal tanker itu pasti sudah masuk di cover oleh suatu perusahaan asuransi begitu mungkin berarti lebih banyak ke perdatanya daripada pidananya ada aspek pidananya tapi lebih beratnya itu pemulihan keadaan semula meskipun tidak akan bisa kembali seperti semula tapi nomenklaturnya adalah mengembalikan lingkungan seperti fungsinya semula itu kan berusaha untuk mengembalikan seperti sebelum terjadinya suatu pencemaran kalau itu konservasi mungkin akan memakan waktu yang agak lama juga untuk mengembalikan seperti keadaan semula jadi bukan dalam arti sebenarnya itu gugatan perdata atau masalah pidana tapi mereka akan bertanggung jawab secara absolute responsibility bertanggung jawabnya mutla karena ini masalah lingkungan jadi absolute liability atau pertanggung jawabannya itu mutla apakah dia kadang-kadang dinyatakan salah atau tidak salah ini pertanggung jawaban mutla absolute liability untuk lingkungan untuk masalah lingkungan silakan ini Prof kalau kita melihat kemarin kasus kebakaran hutan ini kan akhirnya ada pidana perdata kalau tadi saya bicara pidana perdata tapi bobotnya mungkin lebih banyak kalau tadi penjelasan Prof itu bagaimana dia memulihkan lingkungan itu ya menjadi semula itu ada kepastian hukum kalau dia harus memulihkan kalau dia tidak memulihkan harus bagaimana ada kepastian hukum kepastian hukum terkait tadi ada dia harus mengembalikan lingkungan seperti semula kalau dia tidak berbuat demikian itu bagaimana konsekuensi hukumnya ada ya itu jadi misalnya kalau kebakaran hutan dia kan berarti mulai repuisasi mulai lagi melakukan upaya-upaya untuk masyarakat di sekitarnya jadi sangat kompleks sebenarnya tapi kalau misalnya dia tidak melakukan sama sekali kemungkinan putusan peradilan itu bisa bisa menambah mengalternatifkan lah katakan alternatif untuk mengembalikan keadaan semula bisa dan atau denda ataupun membayar ganti kerugian sekian misalnya jadi kan ini yang mengembalikan seperti keadaan semula itu kan kegiatan yang akan datang tentu ada pengawasannya ada pengawasan apakah itu dari pemerintah daerah atau dari katakan dari apa namanya apa LSM bisa juga tapi dari aparat menegak hukum untuk mengawasi sampai seberapa jauh dia sudah bisa sudah melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan seperti keadaan semula itu kan tapi kalau secara real kan kita kadang-kadang tidak akan yakin bahwa itu akan bisa dilakukan 50% saja sudah sangat bagus misalnya tapi itu sudah akan memberikan dampak bahwa misalnya hutan yang terbakar raut yang tercemar itu tidak akan rusak selamanya akan bisa berfungsi kembali misalnya meskipun tidak sepenuhnya seperti sebelumnya ini kan idealnya ideal yang bisa dituntut tapi ideal atau apa yang akan diberikan itu mungkin tidak akan seperti yang se-ideal itu ini kan hanya secara ideal apa yang harus dilakukan oleh pelaku katakan gitu ini ada dua pertanyaan ini menarik ini sisi hukum ini yang dari Bu Agnes Dr. Agnes Sudar Mauno ini dari beliau ini Ketua Program Studi S2 Magister Manajemen Perikanan Unisas Terbuka Beliau bertanya saya ingin bertanya kepada Prof. Lajarusa bagaimana penegakan hukum terkait kepemilikan pulau-pulau yang disinyalir milik orang asin ataupun pulau-pulau pantai-pantai yang kepemilikan itu dimiliki secara pribadi atau hotel sehingga akses publik tidak bisa ke sana ini kan sudah banyak terjadi misalnya di Karimun Jawa kemudian di Pulau Seribu dan sebagainya itu masyarakat tidak bisa mengakses ini bagaimana terkait dengan penegakan hukum ini apakah kalau kepemilikan pulau itu sudah punya perusahaan punya pribadi memang masyarakat tidak masuk ke sana padahal disitu dia membeli pulau apakah memang dia juga termasuk membeli garis pantenya gitu ini sebenarnya menarik tapi kalau isu orang asing memiliki pulau di Indonesia itu patut juga dipertanyakan lebih lanjut apakah betul orang asing itu bisa memiliki hak milik hak milik saja tidak bisa bagaimana bisa memiliki pulau yang terjadi kemungkinan dia menikah dengan orang Indonesia pemilik pulau tersebut sehingga yang terlihat adalah bahwa yang memiliki pulau itu orang asing karena tidak mungkin orang asing memiliki secara hukum sebenarnya hak kalau HGB atau nanti mungkin Pak Pak Mulyanto bisa menjelaskan orang asing bisa tidak punya hak milik atas tanah di Indonesia selama yang saya tahu selama ini tidak bisa tapi kalau yang isu yang di Karimun Jawa itu ternyata dia menikah dengan orang Indonesia nah kemudian kalau ternyata akses orang-orang untuk masuk ke pulau seperti pekarangan rumah kalau dia misalnya laut ataupun pulau itu kan sebenarnya pantai itu open access terbuka tapi dalam kenyataannya kalau kita misalnya di pantai Semarang saja di Marina ya sebenarnya open access-nya juga tidak 100% kita bayar bukan langsung masuk saja di situ ada perumahan ada pelanggaran misalnya terhadap sepadan pantai 100 meter dari garis pantai sebenarnya banyak sih aturan-aturan yang secara kasat mata tidak bisa dilaksanakan tapi seakan-akan itu hal yang wajar lah hal yang lumrah ada rumah yang persis di depan pantai sebenarnya itu kan melanggar sepadan pantai dari sisi karena itu perumahan elit misalnya jadi dia tidak melakukan pernegakan hukum dari sisi ini dan orang luar karena itu adalah rumah yang one gate sistem tidak akan bisa masuk secara mungkin juga pulau seperti itu sepertinya pulau itu menjadi suatu apa seperti perumahan one gate sistem tadi pakai security pakai ini tapi kalau kita misalnya di Karimun itu kan ada satu pulau yang kita kesana oh ternyata ada cottage yang dimiliki oleh orang orang di situ tapi kita masih tetap bisa masuk ke situ hanya untuk sekedar wisata saja meskipun masuknya siang bukan kalau malam nanti kita menyantroni cottage seperti itu tapi prinsipnya itu open access sebenarnya dari sisi ini open access itu artinya juga kalau itu tempat pariwisata ada ada tiket masuknya kita harus bayar juga tapi kalau pantai atau laut itu dengan prinsip seperti itu pelaksanaannya antara kalau orang mengatakan the sovereign dan the sign itu pasti tidak akan pernah crop tidak akan pernah bisa disatukan antara law and action dan law and the book tidak akan bisa selalu ada gap nah yang gap itulah yang menarik kadang-kadang untuk penegakan hukum tadi selah-selah bahwa hukum itu harus ditegakkan memang karena ada gap antara apa yang diidealkan dan apa yang terjadi secara real dalam masyarakat itu mungkin oke ini menarik juga ini ada dua lagi nih Prof ya yang ini dari kita ada pertanyaan dari Bayu Hita Mas Bayu Hita Indah Yanti Mbak Bayu dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ini di Jakarta dari Kementian Kelautan izin bertanya Prof terkait dengan pencemaran itu penanganan keadilan pengadilan itu lebih baik itu mengacu pada proses pidana perikanan ataukah mengacu pada undang-undang pengelolaan lingkungan yang lain itu Prof apa ada efeknya misalnya kalau kita memakai undang-undang tentang pidana perikanan mengacu pada undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009 atau mengacu pada pengelolaan lingkungan itu lebih baik yang mana ini perbandingan kalau kita misalnya pidana perikanan 31 2004 yang 45 2009 ada peradilan khususnya peradilan perikanan di peradilan perikanan itu kan berarti dia mencempari sumber daya perikanan pasti atau yang berkaitan dengan misalnya pencurian ikan pokoknya sumber daya perikanan padahal ini kan juga lingkungan ada dua tapi leg spesialisnya ya leg spesialisnya kalau itu memang perikanan secara luas apa sih yang dicemarkan yang terjadi pencemaran ini pencemaran terhadap sumber daya perikanan perikanan tertentu yang langka misalnya tadi di Anugan Provagus tadi nah sebenarnya secara secara langsung itu menggunakan peradilan perikanan pencurian ikan misalnya itu menggunakan peradilan perikanan meskipun ini kan peradilan khusus yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang 31-2004 tadi untuk 45-2009 tapi kalau misalnya menggunakan peradilan umum pencurian pasalnya berbeda 362 bisa saja ancaman hukumannya itu mungkin bisa berbeda bisa lebih ringan ini peradilan umum ini kan peradilan khusus ini memang dibentuk untuk hal-hal yang sifatnya khusus leg spesialis dari ugat leg generalis tadi yang saya katakan tadi jadi sebenarnya mana yang yang terakhir satu lagi dari perkantas Jayapura dari Jayapura dari Papua ini ada kasus tentang terkait dengan peraturan kampung ini ini kan sudah terjadi di beberapa daerah peraturan kampung konservasi laut digugat ke pengadilan dan ditunda untuk pelaksanaannya termasuk sanksi bagi pelanggaran peraturan kampung jadi ini ada kasus peraturan kampung kemudian digugat peraturan itu akhirnya harus ditunda bagaimana prosedur agar peraturan kampung itu bisa menjadi hukum formal atau seginisnya sehingga memperoleh pengakuan dari lembaga penegak hukum jadi bagaimana ini peraturan kampung ini prosesnya bagaimana biar dia menjadi hukum formal itu terima kasih ini kan mengenai hirarki sebenarnya hirarki tata peraturan perundangan di Indonesia kemudian ruang lingkup berlakunya peraturan tersebut hirarki yang paling rendah peraturan kita itu disebutkan sebenarnya disingkat kabupaten kota kabupaten kota artinya yang membuat karena ini adalah aturan hukum tentu dibuat oleh legislatif nah kemudian muncul misalnya perdes peraturan desa peraturan desa ini kan hanya mengikat sebenarnya bukan peraturan dalam arti yang seperti peraturan legislatif penembaga desa itu seperti hasil musyawarah di wilayah pesisir kan juga ada sebenarnya mengenai peraturan peraturan desa atau peraturan di wilayah pesisir untuk berlaku di desa tersebut nah kalau ini pengakuannya dalam sistem tata peraturan perundang-undangan kita untuk law enforcement atau untuk penegaan hukum memang belum seperti kalau itu berlupa misalnya perda atau berlupa minimal perda atau peraturan bupati atau peraturan yang lain karena memang tidak disebutkan ini peraturan ini hirarkinya tidak sampai pada kampung atau desa misalnya ada peraturan RT itu kan berlakunya hanya secara RT saja bahwa kalau orang lain dari luar RT melanggar peraturan RT kita tapi dia berada di sana tidak bisa kita tuntut untuk tunduk pada aturan ini hanya aturan lokal secara karena undang-undangnya menurut undang-undang 12 2011 yaitu yaitu 15 2019 saya selalu mengenai P3 pembentukan peraturan perundang-undangan nah ini hirarkinya itu sampai di sini tidak mungkin sampai kecamatan saja kan tidak mengeluarkan peraturan tapi desa itu memang secara adat kadang-kadang diakui keberlakuannya hanya dalam lingkup yang terbatas tidak tidak bisa sampai pada misalnya di pengadilan mungkin tidak dikenal itu aturan di satu daerah bisa saja diakui tapi di tempat lain bisa saja tidak diakui itu peraturan desa misalnya ini kan apa namanya rasa keadilan tadi penegahan hukum yang sifatnya adalah lebih luas itu rasa keadilannya diperhatikan kalau rasa keadilan diperhatikan ada memberikan pengakuan secara material tapi bukan secara formal pengakuannya isinya terhadap isinya bahwa memang peraturan kampung itu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat ini akan berbeda tapi bukan secara formal nah itu itu kan hukum itu kadang-kadang bisa lebih lebih pelik kadang-kadang bisa lebih simpel karena orang hukum sendiri kadang-kadang hanya memberikan ini loh batasannya seperti ini bisa ditafsirkan berbeda antara satu dengan orang yang lain itu mungkin dari sisi rasa keadilan karena rasa keadilan itu juga sumbernya kemudian persepsinya kemudian penafsilannya kalau menggunakan teori yang berbeda hasilnya juga akan berbeda rasa keadilan masyarakat itu gimana ini masyarakat yang mana dulu yang harus kita perhatikan orang selalu demo itu kan menuntut hak menuntut hak itu karena merasa tidak adil atau rasa keadilannya dilanggar itu itu yang selalu kita lihat dari situ oke itu saja ini tadi ada pertanyaan yang dari Prof Agus tadi waktu beliau mengutarakan terkait penelitian asing itu Prof kecolongan mereka wisatawan tapi mengambil data mengambil sampel itu penelitian Marine Scientific Research itu biasanya kalau dulu itu dilipi kalau tidak salah kemudian ada di Kementerian Kelakutan Perikanan juga pernah sehingga kadang-kadang antara mereka yang mengajukan izin Marine Scientific Research itu berbeda dengan aslinya di lapangan misalnya mereka identifikasi BMKT misalnya melakukan pengangkatan BMKT izinnya sebenarnya Marine Scientific Research tapi dengan lembaga yang berbeda dulu LIPI pernah mengeluarkan prosesur perizinan bagi peneliti asing tahun kalau tidak salah tahun 2010 setelah itu saya tidak tidak mengikuti lagi untuk izin-izin penelitian dari asing ya dari sisi tapi pernah ada RUU sekarang di RISTEK oh sekarang di RISTEK pernah ada RUU kalau tidak salah mengenai izin penelitian Marine Scientific Research tapi sampai sekarang belum menjadi undang-undang untuk Marine Penelitian Ilmiah Kelautan jadi kalau misalnya ada penyamaran izinnya adalah Marine Scientific Research Marine Scientific Research itu sebenarnya mengambil data yang menjadi milik semua orang datanya tidak tidak rahasia tapi ternyata pelaksananya dia bisa berbeda dengan izin riset ini kan kadang-kadang sudah orang akan akan bebas luas dalam arti luas dia bisa melakukan apapun mengangkat benda kapal yang tenggelam BMKT itu juga bisa ter-cover katanya ter-cover dalam Marine Scientific Research padahal itu untuk tahu-tahu kita taunya bahwa itu diangkat dari Laut Indonesia setelah dilelang misalnya di Christie di Inggris itu asalnya dari perairan Indonesia izinnya Marine Scientific Research tapi kok mengangkat benda muatan kapal tenggelam nah itu kan baru tahu setelah terjadi seperti itu jadi memang mungkin koordinasi juga ya sekarang di RISTEK itu saya terakhir saya tidak tahu kalau itu di RISTEK yang penelitian itu dulu di ada LIPI ada satu lagi apa itu lembaga kayaknya masing-masing kok mengeluarkan izin untuk hal yang khusus kelautan di sini kemudian kalau itu di daerah di sini nah itu bisa berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain untuk penelitian oleh orang asing tapi kalau penelitian skripsi dulu di Bapak Perdana ini kan seperti formalitas saja seperti hanya untuk dokumentasi mendokumentasi bahwa sudah dilakukan penelitian dengan jenis ini ini tapi dari sisi pengawasan juga tidak mungkin bisa di awasi sedemikian lupa kalau itu hanya skripsi atau tesis atau disertasi selalu langsung ke lapangan kadang-kadang tanpa izin penelitian pun kalau lembaganya mau menerima karena ada relasi ya terjadi suatu penelitian nah itu kan dari mahasiswa mahasiswa saya di bidang hukum terutama kok tanpa surat riset kita bisa masuk untuk mengambil data ini ini nah itu kan berarti tidak melakukan penegakan hukum kalau seperti itu karena aturannya dulu melalui apa itu propensi bagian apa itu untuk izin riset ya izin riset meskipun itu untuk skripsi sekedar tesis ataupun untuk disertasi tapi sekarang kok hanya menggunakan relasi saja itu sudah bisa masuk misalnya saya kenal Pak Mulyanto mau mencari data ini-ini padahal itu kepentingan riset nah itu bisa karena sudah kenal misalnya tanpa surat resmi padahal harusnya ada surat resmi untuk dari softball kalau tidak salah kesbang pol tapi sekarang karena kondisinya sudah berbeda mungkin kalau tadi ada tanah timbul juga Pak Mulyanto kalau ini tanah timbul itu jadi bondo deso kalau tidak salah di diambil ada yang dua macam bro kalau tanah timbul secara alami itu di demak moron demak tapi kalau juga di delta mahakam itu yang 100 ribu hektare itu sedimentasi itu sedisi sedimentasi tapi kan ada yang disengaja diuruk kalau itu reklamasi kalau reklamasi berbeda ada aturan aturannya itu karena banyak kasus yang di Jepara saya pernah mengenai kasus di Jepara itu terjadi suatu abrasi nelayan ini kemudian yang lain sudah pindah dia menguruk sendiri pertanyaannya apakah dia menguruk tanahnya yang sudah jadi tergenang laut ini harus izin reklamasi itu kan pertanyaan sederhana sebenarnya masih terlihat tanahnya itu terenu laut hanya mungkin setengah meter tapi karena sudah terjadi abrasi ini ya secara sosiologis saja kalau dia nguruk itu tanahnya masih HGB surat HGB masih ada boleh-boleh saja tapi kalau dalam skala besar ya harus ada izin harus ada surat-surat atau apa namanya reklamasi sesuai dengan aturan reklamasi jadi kalau tanah itu timbul karena alam memang kalau tidak salah jadi bondo deso ya itu bondo deso itu kayak milik-milik desa Pak Mulyanto kalau dalam ratak di Jawa seperti itu atau bagaimana kalau yang saya dengar itu jadi bondo deso milik desa izin Bapak tadi sempat disinggung mengenai status tanah timbul apa yang disampaikan oleh profesor tadi ada benarnya jadi mengenai tanah timbul diatur di dalam Permen ATR nomor 17 tahun 2016 disitu sudah dijelas diatur Pak tanah timbul ada dua yang satu karena alam yang satu karena buatan ya termasuk reklamasi tadi Pak tentunya berkaitan dengan tanah timbul karena buatan diatur dalam pasal 14 Permen ATR 17 2016 intinya terhadap tanah reklamasi diberikan ke atas tanah dengan ketentuan ya harus mengenai ini Pak perizinan dari pemerintah atau pemerintah daerah dilengkapi dengan dokumen amdal sedangkan penggunaan dan pemanfaatnya sesuai dengan arahan peruntukannya jadi sekali lagi kita kembali ke tata ruang tata ruang sebagai panglima mengenai jenis atas tanah apa yang akan diberikan terhadap reklamasi tersebut selain itu yang berkaitan dengan tanah timbul karena alam sesuai dengan pasal 14 menizin sesuai dengan pasal 15 tanah tersebut dikuasai oleh negara dikuasai oleh negara dalam arti negara berhak mengatur hak apa yang harus diberikan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh ke atas tanah begitu Pak yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak itu anun seperti pulau buatan pulau buatan yang direklamasi di Jakarta Utara itu kan HGB diatas HPL akunan bangunan diatas pengelolaan lahan ini khusus juga sebelum adanya Permen 2017 2016 dari ATR tadi jadi prakteknya bisa memang bisa berbeda-beda asal yang pasti tidak bisa diberikan hak milik itu yang mungkin jadi itu tetap HGB tetap tidak diperpanjang kalau dulu waktu merancang Undang-Undang 27 2007 itu ada HPL HP3 tepatnya saya juga tidak tahu muncul itu tapi kemudian kan DMK dibatalkan diganti izin pengelolaan nah untuk yang tanah tadi tanah pinggul atau tanah yang diuruk itu itu hak atau izin kalau menurut saya tetap mendasarkan pada undang-undang satu 2014 sebenarnya rezim hak atau izin itu kan serupa rezim hak dan izin HP3 dari IP3 itu hanya bajunya yang berbeda kalau hak pengusahaan pengusahaan pelayanan pesisir asal izinnya sudah diurus karena ada izin itu haknya kan bisa tapi kalau izin izinnya diurus timbul baru timbul hak itu rezim hak dan izin itu itu yang saya kemukakan di depan ini hanya ganti baju saja tapi isinya sama itu kan sesuatu yang karena meskipun sekarang ada izin lokasi dan izin pengelolaan kalau izin lokasi tidak bisa tidak segera dibarengi atau disusul dengan izin pengelolaan izin lokasinya hilang hanya itu mungkin perbedaan yang 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 nampak ya tapi rezim hak dan rezim izin itu kan memang itu hanya di depan dan di belakang saja kalau dari sisi tapi hasilnya sama apalagi dengan undang-undang akcepta ini HGB-nya bisa lebih dari yang lain seperti di Singapura nanti 90 tahun mungkin itu kan sesuatu yang sesuatu yang baru tapi tergantung kita menikapinya saja kalau memang investnya bagus ya kenapa tidak 90 tahun tidak ada masalah kalau investasinya bisa mensejahterakan masyarakat di bidang sumber daya pesisir tidak ada masalah tidak ganti investor baru yang mungkin masih tanda tanya untuk kesejahteraan misalnya itu kan ada plus minus dari sisi kita bisa melihatnya oh investornya memang responsibilitenya bagus komitnya terhadap kesejahteraan di masyarakat di wilayah pesisir kalau diperpanjang mungkin tidak ada aturan diperpanjang HGB mungkin masyarakat malah minta diperpanjang supaya ini tetap berkelanjutan usaha usaha ini dan wilayah pesisirnya tetap lestari nah itu kan tergantung kondisinya berarti kalau hukumnya mungkin hukum itu kan fleksibel juga dari sisi pelaksanaannya kalau dari sisi normanya mungkin akan strict tapi dari sisi pelaksanaannya ada fleksibilitas di situ fleksibilitas dalam arti kalau menurut prostatif ini bahwa hukum itu progresif progresifnya itu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum tidak akan dijajah manusia itu tidak akan dijajah oleh aturan hukum tapi hukum hukum itu karena dibuat manusia untuk kesejahteraan manusia itu kan intinya hukum progresif prostatif dari sisi jadi tergantung manusianya bukan tergantung hukumnya sebenarnya dari sisi sudah jelas Prof sudah luar biasa ini Pak Polianto ini ada pertanyaan ini ya terkait dengan pemberian tanah di wilayah pesisir dengan model corona atau PSTL ini sudah sesuai dengan aturan agraria PTSL ya PTSL apakah sudah sesuai dengan aturan land from agraria bila mana itu lahan hijau untuk petani atau untuk nelayan tapi tidak digunakan untuk kepentingan perumahan atau pabrik jadi itu sebenarnya lahan hijau tapi dipakai untuk perumahan atau pabrik oke terima kasih Pak jadi intinya begini Pak pemberian ke atas tanah bahwa itu corona ataupun PTSL tentunya kita kembali ke panglima tadi Pak tata ruang tata ruang yang ada di wilayah tersebut selama ini sebelum BPN memberikan atau menerbitkan sertifikat atas tanah kita kan punya peta namanya peta pendaftaran kita ke peta pendaftaran tanah tersebut sudah sertifikat atau belum sudah terdaftar atau belum setelah itu kita kembali lari ke rata ruang yang ada di lokasi tersebut tentunya sebelum kita memberikan sertifikat atas tanah ada beberapa tahapan yang kita lalui itu melalui alas hak artinya hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanah yang mau dimohon nah setelah tahap itu dilalui dilakukan pengukuran oleh petugas setelah pengukuran dilaksanakan nanti menghasilkan peta bidang namanya pak setelah peta bidang terbit dilakukan pemeriksaan tanah saat pemeriksaan tanah tadi dilihat mengenai kesesuaian pak penggunaan tanahnya itu untuk pertanian atau pemukiman atau untuk industri setelah dilakukan pemeriksaan diberi jeda waktu 14 hari pak mungkin ada pihak lain yang keberatan memberi ruang mereka untuk menyampaikan haknya setelah itu semua dilalui baru dilakukan pendaftaran hak atas tanah nah tentunya kalau itu memang tanah pertanian sertifikat yang akan diterbitkan juga penggunaannya nanti statusnya itu tanah pertanian di dalam sertifikat ada dua status pak tanah pertanian dengan tanah non pertanian ketika itu tidak sesuai dengan tata ruang mekanismenya ada pak kita melakukan misalnya penolakan hak atas tanah itu bagi sertifikat pendaftaran pertama kali tetapi ketika lokasi tersebut sudah pernah ada sertifikat dan penggunaannya di lokasi tidak sesuai tentunya harus melakukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah kita BPN menerbitkan pertimbangan teknis pertanaan lokasi tersebut sesuai atau tidak ini sudah sesuai dengan ketentuan dan tetap memperhatikan tata ruang yang ada demikian pak maturnuan sangat jelas memang tidak bisa serta-merta jadi prosesnya begitu rumit sampai harus ada peta bidang pemeriksaan tanah kesesuaiannya sampai dikasih jeda 5-14 jadi jeda itu sebagai kontrol sosial jadi misalnya nanti ada masyarakat pada saat di jeda itu ada yang punya keberatan itu sebagai pertimbangan BPN tidak menerbitkan itu pak betul pak tentunya yang melakukan perbuatan keberatan tadi kan harus punya dasar juga pak ketika itu dasarnya yang masuk akal dan dilakukan musyawarah pak ketika musyawarah tercapai ada pernyataan tertulis dari para pihak proses kita jalan pak tetapi ketika para pihak tidak bisa menyelesaikan itu kita arahkan ke pengadilan jadi sertifikat yang akan diproses nanti ada sesuai dengan permen 397 pak ada ketentuan yang dicatat disitu jadi hal-hal tahapan-tahapan yang itu yang kita lakukan ketika akan merebitkan sertifikat atas tanah begitu pak kalau gini pak kalau ada sertifikat yang double itu pak ini kadang kan ada di masyarakat ini dia punya anak punya ini punya sertifikat tapi yang satu juga juga menerbitkan sertifikat yang sama itu dengan bidang tanah yang sama itu penyelesaiannya cukup di BPN atau sampai ke pengadilan ini pak mau nijin pak saya harus melihat berkasnya karena kasu istis pak iya karena berkaitan dengan daftar isian yang ada di warga yang ada di kantor pertanaan oke ya udah jelas ya luar biasa jadi memang ini tadi pertanyaan dari Adam Pak Adam Prayuda ini terkait dengan aturan itu berarti itu harus dikembalikan ke tadi panglimanya adalah tata ruang tata ruangnya sesuai apa enggak kemudian ini ada pertanyaan untuk Prof Agus ini dari Mbak Dwi Imam Mas Dwi aja Mas Dwi Imam dari Untan apakah indikasi geografis sebagai bentuk kekayaan intelektual bisa menjadi langkah awal konservasi mengingat kepraktisan dalam pengurusan sertifikatnya ini Prof terkait dengan ini bagaimana mungkin tanggapan Prof terkait dengan indikasi geografis ini kekayaan intelektual baik terima kasih mungkin nanti juga bisa dibantu mengenai status hukumnya Prof Lazarus atau Pak Mulyanto kalau yang dari saya itu terkait dengan ilmiahnya jadi kalau hak kekayaan intelektualnya itu tentu dikemen kumham nah ini tergantung yang dimaksud itu wilayahnya atau hak kekayaan intelektualnya ini yang saya belum mengerti yang dimaksud untuk konservasi untuk pengurusan sertifikat nah kalau untuk sertifikat ya nanti Pak Mulyanto monggo tapi kalau tidak salah ini pertanyaannya indikasi geografis nah indikasi geografis kalau yang saya kembangkan dalam konsep marine geopark itu tidak ada perubahan status lahan nah kalau memang kita pernah mengembangkan juga di pulau dan di bangka selatan ada kawasan mangrove yang sudah dilindungi dijadikan ekowisata dan lain-lain kemudian tadi sementara waktu itu dilindungi dengan perdes peraturan desa itu sudah pernah kita lakukan nah memang kemudian dari perdes itu bisa kemudian diusulkan ke tingkat kabupaten atau seterusnya untuk kekuatan hukum status legalnya pendapat saya begitu jadi tergantung kekayaan intelektual saya kira ini ada beberapa hal yang berbeda kalau kekayaan intelektual dan sertifikat itu berbeda menurut saya mungkin sementara demikian jadi kalau dari pertanyaannya memang indikasi geografis sebagai bentuk kayak ini mungkin indikasi dari geografis tadi sudah jelaskan oleh Prof Agus ini terkait dengan pengurusan sertifikat terkait dengan indikasi ini mungkin dari sisi hukum bagaimana ini kalau misalnya contoh kasusnya ini ada satu kawasan bahwa ini sebagai kayaan intelektual atau ini status kawasan ini adalah sebagai milik dari daerah tertentu dari komunitas tertentu ini bisa kita akui haknya enggak ini Prof ya oke jadi haki tadi sudah diandukan Prof Agus di Kementerian Hukum dan HAM ya memang ada beberapa persyaratan haki itu yang betul-betul original tidak sama dengan yang lain tapi kalau khusus untuk indikasi geografis ini kan memang ada hal yang khusus yang menjadi alasan atau latar belakang diajukannya suatu haki tapi kalau ini sebagai langkah awal mengingat langkah awal untuk konservasi ini masih masih perlu di perdebatkan lebih lanjut karena langkah konservasi itu menyangkut semua aspek kegiatan tadi termasuk kegiatan pemanfaatan di dalam konservasi terkantung kegiatan pemanfaatan pemanfaatan itu kan sifatnya bisa umum secara umum tapi kalau indikasi geografis atau suatu kearifan lokal dari misalnya di Maluku atau di Aceh ada Panglima Laut ada Sasi bagian dari ini bagian dari Sasi ini yang khusus untuk pelestarian sumber daya alam sebagai suatu kearifan lokal kemudian dimintakan untuk misalnya ini hak kekayaan intelektual dari masyarakat oleh masyarakat tempat misalnya nah ini bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk konservasi tanpa itu pun sebenarnya Sasi atau Panglima Laut atau apapun di daerah lain itu kan upaya untuk suatu konservasi karena mereka dengan kearifan lokal mereka tanpa itu didaftarkan hakipun itu sudah langkah suatu langkah awal untuk konservasi hakipun ini kan hanya formalitas sebenarnya tapi pengakuannya bukan pada sertifikat bukan pada haknya tapi pada apa namanya suatu kearifan lokal sebagai sesuatu yang turun temurun tadi pengakuan secara sosiologis bukan secara formal juridis jadi ini bisa mungkin diperdebatkan lebih lanjut kalau indikasi geografis saja mengindikasikan sesuatu yang khas dari suatu daerah secara geografis seperti tadi Prof. Atkus memberikan ada batuan nah ini khas daerah atau tidak ada di tempat lain nah ini upaya konservasi bisa juga dimulai dari situ tapi yang yang jelas misalnya tadi sasi ataupun panglima laut itu bagian dari sustainable sustainability apa namanya keberlanjutan dari sumber daya alam itu pasti ada cara-cara atau kekayaan intelektual terkandung di dalamnya adalah kekayaan intelektualnya di situ tanpa harus diformalkan pun sudah diakui selama ini mungkin itu terima kasih Prof. Lazarus ini mungkin kita kasih kesempatan siapa yang mau ada menanya tadi secara langsung mohon izin bisa kita kasih kesempatan Prof. Lazarus Prof. Agus kita coba dilihat apakah ada yang mau bertanya secara langsung dengan hands-ray menunjukkan tangan karena memang masalah hukum masalah terkait sertifikat tadi Prof. Lazarus sudah dengan gamla menyatakan kalau itu lokal wisdom karifan lokal sudah orang sudah diakui yang namanya Sasi itu di Maluku yang namanya Awik-Awik itu di daerah NTB NTT yang namanya Panglima Laut itu di sudah mengakui tidak perlu sertifikasi sudah mengakui tapi yang jadi permasalahan tadi kalau pengakuan terkait dengan aturan-aturan yang di desa tadi ada perdes ada peraturan kampung ini bisa dilegalkan tidak di tingkat kabupaten karena menurut tadi dari Prof. Lazarus untuk kiri-ariki undang-undang itu ya mentok-mentoknya sampai di perda di kabupaten tidak ada di kecamatan apalagi kampung kalau misalnya ini terjadi nanti akan banyak sekali undang-undang yang dikat perda dan sebagainya yang justru nanti bertentangan pada selama ini banyak aturan-menturan itu yang bertentangan sehingga ada di di MK Mahkamah Konstitusi banyak yang mengajukan keberatan biasanya mengajukan ke undang-undang dasar nomor 33 bumi kekayaan alam yang di dalamnya itu adalah dan sebagainya biasanya mengajuk ke sana jadi tidak semudah itu walaupun bahasa hukum dari Prof. Lajarus itu sebetulnya fleksibel karena dari Sajepta Raja hukum manusia itu yang buat hukum jangan hukum justru yang mengendalikan manusia jadi yang kita jangan sampai hukum ini justru membuat susah kita membuat kita meriang membuat kita tidak itu yang buat kita sendiri masalah kita membuat membuat kita susah sendiri oke ada dari ada yang mau bertanya ini secara langsung kalau tidak ada mungkin ini penutup kalimat penutup mungkin dari yang pertama dari Pak Mulyanto ini ya mungkin dari seminar kita ini kan sudah kita sudah sampai jam 11.13 ini ya sudah mau ke akhir mungkin kalimat penutup terkait dengan webinar kita saat ini dipersilahkan nanti masing-masing pembicara bisa memberikan penutup terkait dengan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan bagaimana kita mensinkronkan antara penegakan hukum terkait dengan konservasi sumber daya ekosistem bagi peningkatan biodiversitas dan kesejahteraan masyarakat posisir tadi memang banyak belum banyak yang menyinggung terkait dengan bagaimana kesejahteraan secara gamblang terkait dengan biodiversitas itu ya silahkan Pak Mulyanto Pak turun Pak izin menyampaikan dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi tentunya kegiatan sertifikat hak atas tanah baik itu di lokasi daratan secara umum maupun di wilayah pesisir intinya sertifikat hak atas tanah membawa menginginkan masyarakat pemegangannya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan program GTRA gugus tugas reforma agraria jadi sertifikat hak atas tanah jangan hanya disimpan tetapi diberdayakan dengan cara bila itu nelayan dengan cara membebankan sertifikat tersebut untuk menambah modal bagi petani sama juga yang harus dilakukan masyarakat pedagang kecil juga bisa memberdayakan sertifikat yang dia miliki tentunya berbondong-bondonglah masyarakat untuk mengurus sertifikat atas tanah melalui program PTSL maupun redistribusi tanah dan terakhir saya luruskan bahwa tanah timbul juga bisa diberikan hak milik atas tanah melalui program redistribusi tanah terima kasih Pak ya terima kasih Pak Mulyanto selanjutnya persilahkan Prof Lazarus terima kasih jadi lebih utama adalah penegakan hukum dalam arti yang preventif karena untuk sumber daya di wilayah persisir kalau dilakukan penegakan hukum secara represif itu artinya sumber daya alam itu sudah tidak seperti kondisinya sudah tidak seperti semula karena sudah terjadi apakah itu pencemaran apakah itu degradasi lingkungan apakah itu sudah terjadi suatu over over eksploitasi sehingga lebih penting penegakan hukum secara preventif daripada penegakan hukum secara represif untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah dilanggar itu saja mungkin statement saya terakhir karena hukum itu sifatnya adalah bisa memaksa sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan tapi bisa dilakukan pemaksaan oleh aparat penegak hukum dan pemaksaan berikutnya itu akan lebih merugikan kesejahteraan masyarakat pesisir tentu saja karena ada take and give ada cost benefit dan yang lain tidak difokuskan pada kesejahteraan masyarakat pesisir tapi kalau dilakukan secara preventif tentu bisa mengarah pada atau fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir itu saja terima kasih Prof Agus terima kasih terima kasih Pak Moderator Mas Adil Kohwar dan para peserta webinar yang saya menjel yang menyampaikan biodiversitas yang mungkin belum banyak dikenal jadi memang agak mungkin belum bisa banyak diterima karena memang banyak yang baru tapi saya berharap bahwa ke depan itu wawasan kita semua bisa juga beralih dan bertambah bahwa tidak hanya yang kita lihat saja biodiversitas itu karena bagi orang awam mungkin yang tadi mikrobasimiotik itu yang justru lebih sangat berharga potensi ekonominya maupun uangnya itu tidak kelihatan nah ini yang ke depan justru perlu kita segera berbuat lindungi dan kita lestarikan nah untuk kesejahteraan itu menurut saya salah satu konsep yang paling aman yang saya coba kembangkan itu adalah konsep ekoturism jadi saya membuat konsep baru untuk marine geopark itu itu sudah pernah kita laksanakan karena tidak me-extrak secara langsung biodiversitas sumber daya itu secara langsung karena kita hanya mengajak datang untuk melihat jadi tidak me-extrak secara langsung itu paling aman dan membawa dampak yang sangat luas jadi saya pernah diundang ke Singapur juga NUS dan saya menyampaikan materi itu kalau dihitung itu dampak ekonominya atau dampak benefitnya jauh lebih besar terhadap masyarakat karena ada ada macam-macam yang terkait sebut nah kelestarian juga nah memang masalahnya kita belum melihat laut itu kita masih darat selalu darat oriented nah ini masalahnya kita belum ke laut oriented dan kita itu banyak pulau nah jadi karena saya pernah bertugas di pulau maka saya merasakan bagaimana pulau itu jadi bahkan untuk pulau ini juga berbeda jadi kalau kondisi uang itu naik uang kartal di pulau itu sekarang berusaha dikurangi oleh BI saya pernah mendapatkan apa penghargaan dari BI karena mengurangi peredaran ikut mengurangi peredaran uang kertas ini contohnya karena uang kertas di pulau itu harus pakai pesawat harus pakai kawal dan seterusnya ini contoh yang sangat ekstrim ya dengan sistem perbankan non-tunai jadi ini memang masalah sudut pandang memang harus kita berubah saya kira itu supaya saya berharap ke depan itu kita mempunyai wawasan dan kebijakan yang lebih baru jadi kalau kita ketik di google sekarang untuk marine geopark itu sudah muncul setara dengan Malaysia demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam terima kasih Prof Agus Hartako jadi sungguh menarik ya dan bermanfaat untuk webinar kita saat ini banyak hal-hal yang baru yang bisa kita tarik bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran kita bahwa pada saat kita berhadapan dengan biodiversitas dan kesejahteraan maka equal keduanya persamaan itu bukan sesuatu kenisayaan tapi bisa kita lakukan satu sisi kita bisa secara biologi biodiversitas itu bisa kita pertahankan tapi juga secara ekonomi bisa mendatangkan masyarakat dengan pendapatan yang meningkat yang akhirnya secara-sejarahnya akan lebih meningkat salah satu solusi yang tadi disarankan oleh Prof aku sadar dengan menggunakan ekoturism karena ekoturism itu tidak harus kita mengambil tapi kita lebih banyak memanfaatkan melihat dan itu menarik dan saat ini banyak dilakukan oleh negara-negara lain banyak negara yang kesejahteraan meningkat dengan adanya ekowisata itu dari sisi hukum tadi terkait dengan wilayah-wilayah yang timbul kemudian terkait dengan aturan-aturan yang ada terkait dengan kerusakan-keruasakan sebenarnya sudah ada tapi untuk wilayah-wilayah pesisir tadi saran dari Prof Lazarusa itu kita pencegahan ini yang lebih baik daripada kita penindaan dan itu kalau kita proses penyelesaian secara hukum ini butuh tenaga butuh waktu yang banyak butuh biaya bahkan hukum sampai di MK pun makamah agung itu pun keputusan kadang final tapi bisa nanti ada keputusan yang lain jadi kita hindari saja hal-hal yang terkait itu tapi kita melakukan pencegahan pengecagahan menjadi sesuatu yang baik kemudian dari sisi BPN terkait dengan pertanahan ini kita harus kembalikan status-status tanah itu menjadi panglimanya RTRW rencana tata ruang terkait dengan wilayah yang ada jadi itu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan kita ke depannya kita bisa kelola biodiversitas dengan baik bisa kita manfaatkan tidak hanya kita sekarang tapi untuk anak cucu kita yang akan depan mungkin yang terakhir ini tadi ada pertanyaan terkait dengan PPT makalahnya ini bisa kita share di peserta ya Prof ya Prof Lajus juga Pak Pak Mulyanto oke terima kasih atas kesedihanan dari Prof Lajarusa Prof Agus Hartoko dan Bapak Mulyanto terima kasih atas bisa menghadiri pada webinar ini dan Alhamdulillah kita sudah kita laksanakan secara lancar sampai akhir sesuai dengan rencana sekitar jam 11.30 saya kembalikan kepada Mas Fian sebagai pembahasar terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Dr. Abdul Kohar SPIMC yang telah menjadi moderator pada acara Semenya Online Series Plus acara selanjutnya adalah penutup marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah 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 Amin saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber kita hari ini yaitu Profesor Dr. Lazarus Tristiawanta M. Fung Bapak Murianto S.S.S.T. Profesor Dr. Insinyur Agus Hartopo MSJ dan serta kepada moderator kita pada hari ini Bapak Dr. Abdul Kohar SPIMC tak lupa kepada seluruh Panitia Seminar Online Pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tiponogoro seluruh Departemen Sumitaya Aquatik Universitas Tiponogoro dan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Tiponogoro serta seluruh peserta Seminar Online Series Plus semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Bapak dan Ibu yang saya hormati jika dalam memandu acara ini terdapat kesalahan atau ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya untuk sertifikat akan langsung dikirim ke email Bapak Ibu silahkan perisa atau menghubungi kami jika Bapak Ibu mendapatkan masalah materi seminar online ini tersedia di website kami yaitu di alamat website www.aquatic.fpik.undip.ac.id dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di at msp underscore fpik.undip dan subscribe YouTube kami yaitu Dep Superdaya Aquatic Fpik Undip untuk mendapatkan informasi seminar online seri selanjutnya terima kasih banyak dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Mulianto sampai ke semuanya 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 terima kasih Pak Mulianto Sampai ke semuanya Mohon Mohon isin apakah boleh dokumentasi untuk para narasumber dan para peserta bisa mengaktifkan kamera agar kami bisa memfoto atau screenshot peserta yang sudah hadir pada hari ini Oh Mohon para peserta bisa mengaktifkan kameranya agar kami bisa mengambil gambar untuk dokumentasi kegiatan seminar online seri plus pada hari ini Pakai gaya bebas atau gaya biasa mohon bisa diaktifkan Bapak Ibu untuk kameranya baik mungkin sudah siap ya pada hitungan ketiga akan kami ambil gambarnya satu dua tiga satu lagi satu satu dua tiga terima kasih Bapak Ibu terima kasih Prof Lazarus Pak dan Prof Agus sampai ketemu Tram Terima kasih Salam untuk Panggal Pinang terima kasih Sehat selalu Yolina Sehat selalu juga Putranya sudah besar ya Putranya sudah besar Di Jawa Timur sekarang Sukses Sukses selalu Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Menutup Terima kasih